Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Dudung Fazil KM50 Ini tampaknya merujuk pada film dokumenter Dimana netizen mengatakan Semoga mereka-mereka yang zolim Baku hantam sesama mereka Sampai anak keturunan mereka Inilah judul dari satu media Yang tampaknya diunggah setelah film dokumenter Yang dibikin Tempo Yang mencoba melakukan investigasi terhadap kasus KM50 itu Pemirsa bisa nonton ya Videonya itu durasinya hampir satu jam Itu di Youtube ada Dokumenter Tempo KM50 saja Kalau dibuka itu ada Dan disitu memang ada kesaksian-kesaksian Orang-orang yang pada peristiwa itu Dijadikan apa gitu ya Itu ada Dan tampaknya memang luar biasa Peristiwanya ini luar biasa Dan saya kira Kapolri Yang membuka peluang kasus ini Untuk dibuka kembali Kalau terjadi nofum baru Itu sebetulnya Sangat mudah itu Nofum baru itu Karena Apa ya Karena kan Tinggal dilacak saja Dari ini kan pasti akan terlihat itu Masa CCTV kemudian ini dirusak dan sebagainya Dan itu betul-betul tidak menunjukkan Satu kerja yang berbasis pada hukum itu Nah Ini saya melihat komentar pemirsa Dari Ini saya kutip dari platform portal islam.id Ini ada dari Dia motong Jim Gordon ya Dia Jim Gordon ini mengatakan Habis nonton dokumenter Tempo KM50 ya Sadis-sadis bet ya Fitnah orang-orang ini Semoga mereka-mereka yang zolim Baku hantam sesama mereka Sampai anak keturunan mereka Dan disitu di bawahnya Itu memang ada Video-video yang dulu Kelihatannya itu adalah Pers rilis dari Polda Yang mengundang Dudung Ada Fadhil Imran gitu Terus ada Hendra Kurniawan Yang sekarang sedang menghadapi Persoalan kasus Duren 3 Itu pun kasus Duren 3 Operasinya juga dianggap mirip-mirip Atau terinspirasi Dari KM50 itu Memang ini satu tragedi kemanusiaan Yang tak hanya Menjadi perhatian dari kalangan umat islam Tetapi juga lembaga-lembaga HAM internasional Ya kita tahu bahwa ada Satu tim yang independen Yang pingin sekali Persoalan ini dibongkar Dan ketika melihat lambannya Kerja penegak hukum yang ada di Indonesia Ya kita tahu bahkan Putusan MA saja Itu juga akhirnya Membebaskan Para terdakwa Sekalipun sudah terbukti terbunuh Ya Itu dibebaskan Ya Akhirnya juga mengirim Tulisan-tulisan Yang disebut sebagai buku putih Itu ke berbagai lembaga HAM internasional Jadi ini memang betul-betul Dianggap satu bentuk pelanggaran HAM Begitu kalau kita melihat di Buku putih Ya Yang disusun oleh berbagai Kelompok aktivis Sosial Ya kita kenal nama Marwan Batu Para Abdullah Heha Mahua Dan lain sebagainya Dan itu Tampaknya Ya Untuk demi keadilan lah Ya Masa orang mati sampai 6 Ya tiba-tiba Tidak ada proses hukumnya Dan difitnah lagi Itu versinya orang tua seperti itu Dan akhirnya siap untuk Mubahalah Ya Orang-orang tua ini Bahkan sudah mubahalah Tetapi polisi Ya Yang sudah diberi kesempatan untuk mubahalah itu Tak ada yang hadir Ya Memang ada satu polisi yang katanya ikut membunuh itu Mati Pemirsa Ya mungkin itu efek dari Mubahalah juga Dan Apa yang ditulis oleh media hari ini Atau dua hari terakhir setelah beredarnya Dokumentasi Dari Tempo itu Film dokumenter Tempo Tentang KM50 Itu betul-betul kita dibuat terkejut-kejut gitu loh Uh Begini rupanya ya Kita tidak tahu persisnya itu seperti apa Tetapi film itu Memberikan gambaran yang cukup Miris Ya bagi kita orang umum Tidak jelas apa salahnya Dan sebagainya Tiba-tiba orang ini Diperlakukan seperti itu Ya Ya mungkin mereka dianggap salah Karena ngawal Habib gitu ya Rizik untuk pengajian keluarga gitu loh Dan tampaknya kalau Kalau masalahnya itu pengajian kan Apa gitu loh Nah kecuali memang ada rencana untuk habisi Habib Rizik gitu ya Dan Tempo melalui kanal Youtube-nya Tempo.co Meluncurkan film dokumenter Kilometer 50 Pada hari Kamis Ya tanggal 15 September 2022 Dan film berdurasi 51 menit itu Berkisah tentang Penembakan 6 anggota Front Pembela Islam Alias FVI Oleh aparat kepolisian Saya relatif bacai saja ini Pemirsa Belakangan Peristiwa kilometer 50 Atau KM 50 ini Menjadi perbincangan publik Setelah dugaan pembunuhan Berencana terhadap Brigadir C itu Terungkap Dan dalam kasus Brigadir C Ex kepala divisi profesi dan pengamanan Irjen Verdi Sambu Ditetapkan Sebagai tersangka Ya Memang Publik menilai KM 50 juga sebagai rekayasa Sebagaimana Kasus Pembunuhan Brigadir C itu Ya Dan Verdi Sambu Akhirnya memang menjadi Buah bibir Bagaimana Tidak Ia menjadi Jenderal Polisi pertama Terlibat pembunuhan Berencana Tak tanggung-tanggung ya Korbannya adalah Anak buah Verdi Sambu sendiri Kini Isu melebar Karena dirinya Dikaitkan kembali Dalam konspirasi Kasus KM 50 itu Dan saat menangani Kasus ini Verdi Sambu Menduduki posisi penting Yaitu Direktur Tindak Bidana Umum Dirtipidum Baris Krim Polri Atau satu tahun Sebelum Akhirnya Diangkat Di jabatan Yang saat ini Sedang Dinonaktifkan Yaitu Kadif Propam itu Memang Kalau dilihat Dari dua kasus ini Duren 3 Atau terbunuhnya Brigadir J Dengan Terbunuhnya 6 Laskar Islam Itu mirip amat Pembunuhan terjadi Dahulu Kemudian terjadi Perusakan Barang-barang Seperti yang sangat utama Itu adalah CCTV Dan juga Mengubah 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 Lokusnya Kalau mungkin Di Duren 3 Itu ya Dipel Darah-darahnya Atau apa-apanya Dihilangkan Dan seterusnya Kalau di KM50 Itu Tampak Itu dulu ada Res area kecil Atau bagaimana Itu Diancurkan semua Itu Nah kita Sangat menunggu Keadilan dari Penegak hukum Untuk membawa Kasus ini Sekalipun kita yakin Bahwa orang-orang Yang zalim Apalagi sudah Ada mubahalah Dari Orang tua korban Yang menginginkan Ya orang-orang Yang berbuat jahat Yang merencanakan Itu Yang Menjadi Bosnya Dan seterusnya Itu akan Mendapatkan Laknat dari Tuhan Sampai anak Keturunannya Jadi kalau sampai Anak keturunan Itu artinya Apa ya Anak dan Keturunannya Mungkin gak tahu Menau Bersoalan Tentang Apa yang dilakukan Oleh orang tua Mereka Gitu ya Tetapi Inilah Salah satu Bentuk hukum Ketika Orang yang melakukan Kejahatan itu Tidak mau Minta maaf Dan Pintu minta maaf Itu Jelas dibuka Sekalipun Memang Dia harus Diadili Tetapi Setidaknya Kalau dia Mengambil Tanggung jawab Untuk Diadili Hatta Sampai Mungkin Hukuman Yang paling Berat Sekalipun Tetapi Itu sudah Berarti Membebaskan Anak Cucunya Dari Beban Dosa Yang Luar Biasa Yang Akan Terkena Kepada Mereka Itu Laknat Itu Tinggal Orang-orang Tua Ini Yang melakukan Kejahatan Pembunuhan Merancanakan Pembunuhan Atau Bosnya Mereka Misalnya Dengan Kerdipan Mata Saja Yang Itu Berarti Green Light Berani Enggak Ngambil Risiko Untuk Menghadapi Hukuman Itu Untuk Membebaskan Anak Cucunya Jangan Jangan Sampai Terkena Laknat Itu Seperti Apa Persisnya Kasus Ini Akan Menggantung Terus Sebelum Ada Keadilan Itu Sendiri Bila Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh